Jangan sampai kita ngaji pertama, bahasnya halal haram, syirik, bid'ah, nanti kerjaannya kita nge-hantemin orang dengan itu. Habib mundir itu dulu, makanya dia diangkat sama Allah SWT, derajatnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kesabarannya dakwah. Preman begitu itu bukan dicelak sama dia. Dibikinin surat, mau gak hadir dalam majelis saya. Yang baca nangis, preman, bagi main gaplek, nyekek botol. Bagaimana caranya kita istiqomah melaksanakan ajaran Allah dan menjauhi larangan Allah? Jawabannya ada tiga, anak-anakku sekalian. Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah di jalan Allah, baik melaksanakan ajaran Allah, menjauhi larangan Allah. Yang pertama, harus ada manhaj yang benar. Manhaj yang benar itu yang bagaimana? Yang seperti diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana itu? Rasul pertama kali beliau mengajarkan, ayat-ayat Quran yang pertama kali turun di Mecca pada saat itu, itu mengajak untuk taskiyatun nafas. Mensucikan jiwa. Membersihkan diri dari maksiat. Ya ayyuhal muzzammil, kumillayla illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alayhi wa radtilil qura'ana taratila, ila akhiril ayat. Ayat-ayat yang pertama itu nyuruh kita untuk membersihkan diri. Wahai orang berselimut, bangunlah di waktu malam, kecuali sedikit untuk tidur. Nisfahu awinqus minhu qalila, berapa banyak? Setengah malam untuk tahajud, setengah malam untuk tidur. Atau tambah lagi, atau kurangi. Sepertiga malam untuk tahajud, dua per tiga untuk tidur. Auzid alayhi, atau tambah, dua per tiga malam untuk tahajud, sepertiga untuk tidur. Warattilil qura'ana taratila, baca qura'an dengan tartil. Itu ayat-ayat pertama. Mensucikan diri, membersihkan jiwa. Jangan sampai kita ngaji pertama, bahasnya halal haram. Halal haram, kafir, islam, syirik, bid'ah. Nanti kerjaannya kita ngehantamin orang dengan itu. Wah apa ini syirik kamu? Oh ini bid'ah ini. Jangan langsung ke situ dulu. Kenapa? Karena kita harus melembutkan hati kita dulu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dilembutkan dulu, disucikan dulu, dibersihkan dulu hatinya. Kalau sudah lembut, bersih, baru nanti bicara halal haram. Ayat-ayat tentang halal haram, itu turun belakangan. Bahkan sampai ayat tentang homer, larangan minuman keras, itu turun dalam tiga tahap. Tiga waktu yang berbeda. Yang pertama turun, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْصِرِ كُلْفِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفْعِهِمَا Itu ayat yang pertama tentang homer. Mereka nanya tentang minuman keras. Nanya tentang judi. Katakan, disitu ada manfaatnya, tapi ada dosanya. Dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu ayat pertama tentang minuman keras. Dosa besar bukan? Dosa besar. Besar banget. Tapi kata Allah ada manfaatnya. Jadi kalau sekarang ada orang yang bilang, minuman keras itu ada manfaat. Kata Allah juga ada manfaatnya. Tapi وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفْعِهِمَا Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kalau ada yang bilang itu bikin nafsu makan katanya. Bikin kalau dingin jadi anget. Ya Allah juga tidak bilang tidak ada manfaat. Ada. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu ayat pertama. Sebagian kaum muslimin ketika turun ayat itu masih minuman keras juga. Ya kata Allah ada manfaatnya lah. Sebagian waktu itu. Setelah Rasul terus memperbaiki, mendakwahi kaumnya, sudah semakin kuat agamanya, kaum muslimin, turun ayat berikutnya. Ya ayuhal ladina amanu la taqrabu assolata wa'antum sukarah hatta ta'alamu ma ta'kulun. Ya. Ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati solat dalam keadaan mabuk. Sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kata Allah. Ketika mendengar itu, pas mau solat mereka berhenti. Beres solat. Mabuk lagi. Kan tadi cuma disuruh pas latakrabu assolat, wa'antum sukarah. Jangan dekatin solat dalam keadaan mabuk. Beres solat. Mabuk lagi. Tapi sebagian yang ngerti, sudah langsung berhenti. Jadi ayat itu anak-anakku sekalian, Quran itu, hadis itu, perintah itu, larangan itu, itu macam-macam jenis, level. Kalau orang yang ngerti, yang sensitif, yang dekat sama Allah, yang disebut muqarrabin, itu dengan ayat, langsung berhenti dia. Ini Allah sudah, gak suka ini. Dengan begini. Allah sudah bilang, ada manfaat, tapi dosanya besar. Dosanya lebih besar dari manfaat, selesai saya. Saya gak mau minuman keras. Tapi kan ada yang dablek. Tahu dablek? Yang dablek itu, harus ayatnya kencang dikit. Turun ayat berikutnya tadi. Jangan dekatin solat, dalam keadaan mabuk, sampai kamu ngerti. Ya pas mau solat, dia berhenti. Ayatnya kan nyuruh, jangan dekatin solat, lagi mabuk. Beres solat, mabuk lagi. Kalau yang ngerti, ya Allah, kita ini solat ini kan dekatin Allah. Kalau Allah aja gak suka dengan orang minuman keras mabuk, kenapa saya masih suka kan? Begitu kalau yang ngerti. Sampai kemudian, banyak yang berhenti, tapi masih ada yang terus. Bahada solat terus. Baru turun ayat berikutnya, setelah sekian lama lagi, kata Allah itu kotoran daripada amal-amal syaitan. Jauhi kata Allah. Kalimatnya perintah, celahannya juga luar biasa kerasnya. Baru mereka yang tadi akhir-akhir itu, intahainya ya Rabb. Kami berhenti sekarang. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita ngaji, manhacnya juga yang benar. Mulai dengan apa yang dimulai Rasul. Bersihkan hati. Deketin Allah. Ya ayuhal muzzamil. Ya ayuhal muddathir. Qumfa'andir. Dan seterusnya, ayat-ayat itu yang awal-awal. Baca Jus Ahma itu. Itu ayat-ayat itu. Ya idha syamsu kuwirat wa idha nujumum kanar. Kenalkan tentang hari akhir. Takut sama Allah. Tentang syurga alangkah indahnya. Tentang neraka. Kalau kita ngaji, mulai dengan itu dulu. Bersih, nati dulu. Deketin Allah dulu. Banyak sholat dulu. Terus begitu. Jangan dulu terus nyelak orang. Jangan. Kesian orang lain. Dia juga begitu juga gak mau begitu. Kita misalnya lihat tukang minum kamar. Terus langsung kita celak. Setan lu. Kira-kira kalau dibilang setan lu begitu. Kira-kira berhenti gak dia minum? Kagak. Lu yang setan. Mabuk lagi dia. Tapi kalau kita bahasanya baik. Habib mundir itu dulu. Makanya dia diangkat sama Allah SWT. Derajatnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kesabarannya dakwah. Preman begitu itu bukan dicelak sama dia. Dibikinin surat. Mau gak hadir dalam majlis saya. Yang baca nangis. Preman. Lagi main gaplek. Nyekek botol. Tahu nyekek botol. Lagi mabuk. Kasih surat. Sama muridnya Habib Mundir. Ini titipan dari Habib Mundir. Diajak hadir majlis. Nangis. Saya ini orang apa? Diajak ke majlis. Sekali waktu beliau lagi ceramah. Datang preman. Eh turun babe. Murid-muridnya Habib Mundir. Mau mukulin orang itu. Kata Habib Mundir. Jangan-jangan. Turun beliau dari panggung. Boleh saya salaman. Kata beliau. Salaman. Dicium tangannya preman itu. Duduk nangis dia. Malah kemudian sekarang menjadi pendukung. Majlis Rasulullah SAW. Kenapa? Akhlak. Adab. Dengan cara yang halus. Yang baik. Yang santun. Orang paling keras pun bisa luluh. Nah itu caranya kita. Jadi mulai dengan manhaj yang benar. Kemudian yang kedua. Syaratnya tadi manhaj yang benar. Yang kedua syaratnya untuk bisa istiqamah itu. Adalah adanya murubi yang kudwah. Yang uswah. Murubi yang. Murubi itu pembimbing. Namanya murubi ruhi. Murubi yang membimbing hati kita. Memberikan contoh. Tadi saya berikan contoh. Habib Muntir begitu. Saya dulu pertama kali ngisi. Ngisi pengajian. Saya dulu kuliah di Universitas Swasta. Saya suruh ngisi di IPB. Kemudian ngisi sampai ke situ. Anak-anaknya masih pada tidur. Sabar saya tungguin sampai bangun. Bib. Oh makan dulu. Ya. Makan dulu. Bib mandi dulu. Iya. Habis itu baru ngaji. Ngaji juga udah. Terus pelan-pelan. Sampai akhirnya orang-orang itu kemudian menjadi orang yang dekat sama Allah. Yang pertama kali saya ajak ngaji itu grup band saya itu. Waktu saya kuliah. Sekarang udah jadi ustad semua itu. Yang bassnya. Yang apa. Apa namanya itu. Akustiknya segala macam itu. Dramernya udah jadi kepala sekolah. Pesantren Islam. Dulu. Tapi untuk sampai seperti itu luar biasa. Saya itu tidur dari masjid ke masjid. Anak-anakku sekalian. Dari masjid ke masjid. Makan itu dulu. Tahu bakwan itu. Saya kan di Jawa Barat namanya bala-bala. Bala-bala itu bakwan. Itu tiga biji harus cukup sehari. Pagi satu. Siang satu. Malam satu. Kecil badan saya dulu. Karena mesantren. Karena ingin dekat sama ulama. Hadir di majelis-majelisnya ulama. Kayak gitu. Tidur di masjid. Makan. Sampai sakit-sakit. Tapi setelah itu. Allah bukakan hikmah. Kepada orang-orang yang. Alladina jahadu fina. Lanahdian nahum sebulan. Orang yang sungguh-sungguh. Sakit-sakitan. Berusaha maksain diri dekat sama Allah. Benar-benar akan aku tunjukkan jalan-jalan kami. Kata Allah SWT. Habib mundir dakwah ke Papua. Saya waktu itu dakwah ke Kalimantan. Pedalaman Kalimantan anak-anakku sekalian. Saya pernah dakwah ke satu tempat yang jauh. Perbatasan Kalimantan Timur itu. Lewat sungai itu. Gak ada penduduk. Terus kita lewat pakai ketinting itu. Ketinting itu kapal kecil ya. Kalau di kita apa namanya. Sampan itu. Buaya muara itu masuk ke itu. Dari pinggir-pinggir. Sampai saya bilang ini kalau buaya itu. Sampan saya itu terbalik. Tenggelam. Saya pernah naik speedboat. Nyebrang dari Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu sampai ke Kota Baru. Lagi musim angin tenggara. Ombak pecah disebutnya itu. Angin barat itu kalau di laut gak ditakuti. Yang ditakuti angin tenggara. Karena dia itu menghantam sesama ombak itu. Kapal itu bisa pecah. Saya kepaksa harus dakwah. Lagi ini apa namanya naik speed. Mati speednya di tengah laut. Mana gak ada daratan di situ. Speednya speed kecil itu. Tiga orang. Saya ada satu penunjuk jalannya. Tokoh setempat. Sama supir speed gitu. Tengah laut mati. Kintir kapalnya ke bawah ombak. Mana di atas gelap. Di bawah ombak besar. Akhirnya saya bilang. Ya Allah. Kalau engkau mau matikan. Saya matikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan. Allah merzubna syahada fi sabili. Kalau mau menghidupkan saya. Hidupkan saya dengan cara yang baik. Terus saya bilang sama supir itu. Coba nyalain. Bip rusak mesin yang gak bisa dinyalain. Kata yang apa namanya. Yang tokoh masyarakat itu. Habib bilang nyalain. Nyalain. Ayo. Bismillah. Dinyalain. Nyala. Terus akhirnya selamat kita. Sejak itu kalau saya kesitu. Itu supir ketinting itu gak mau dibayar. Bip doain aja. Bip ketinting. Saya bilang. Ya itu juga sekali aja ditolong sama Allah. Kalau karomah itu kan gak terus-terusan. Itu lagi soleh dulu. Sekarang udah gak soleh lagi. Doanya gak dikabul. Nah jadi anak-anakku sekalian. Murabi yang bisa memberikan contoh. Bisa ngajak orang. Seperti tadi saya berikan contoh. Rasul itu salallahu islam. Tingkah lakunya itu membuat kita jadi dekat sama Allah. Kemudian yang ketiga. Yang terakhir. Adalah bi'ah as-salihah. Lingkungan yang mendukung. Yang baik. Kita mau jadi ahli zikir. Tapi ngumpulnya sama gamers misalnya. Kira-kira bisa jadi ahli zikir gak? Bukan gak boleh main game. Gak boleh. Gak apa-apa. Tapi jangan ngumpul sama begitu terus. Tapi kepengen jadi ahli zikir. Saya ngomong gitu anak saya gamers. Saya sering kasih tau. Awas kamu gamers-gamers. Tapi hafiz Quran harus. Jadi kita dekat sama orang. Kita kepengen misalnya hafiz Quran gitu kan. Tapi ngumpulnya misalnya sama temen yang narkoba. Ya gak ketemu lah. Gak bisa jadi hafiz. Jadi kalau kita mau jadi baik. Itu temen-temennya juga harus orang yang baik. Dengan kita kumpul dengan orang baik. Insya Allah kita kebawa. Kata baginda Rasulullah SAW. Punya temen-temen akrab itu. Seperti adalah takwanya kamu. Jadi apa namanya. Almar'u ma'adini khalilih. Kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih. Orang itu tergantung agama temennya. Temen disitu maksudnya temen akrab. Lihat siapa temen akrab kamu. Saya itu terini banget sama hadis itu. Sampai saya bilang Alhamdulillah. Saya berteman dengan Aqim. Berteman dengan Almarhum Ustaz Arifin Ilham. Berteman dengan itu. Mudah-mudahan nanti kalau saya masuk neraka. Mereka ingat sama saya. Teman sama Ustaz Abdus Somad. Teman sama yang lain. Ustaz Yusuf Mansur dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau nanti saya masuk neraka. Mereka ingat. Oh itu dulu kesian Habib Nabil itu. Dulu temen saya. Mudah-mudahan saya ditarik. Jadi kita lihat temen akrab kita siapa. Kalau temen biasa silahkan. Tapi temen akrab itu nunjukkan kualitas kita segitu. Nah jadi temen yang baik itu adalah jalan kita menuju kebaikan. Anak-anakku sekalian tiga hal itu. Mudah-mudahan membuat kita menjadi orang yang soleh. Yang baik. Saya masih banyak ingin saya sampaikan. Tapi waktu juga. Ya karena jam lapan tadi dipesani. Juga akan ada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Buat saya dan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.